Pringkar Gowa 3 angka Backshot Masuk 3 poin pertama bagi West Bandit Solo di game ini Tara Tara menyebarkan 2 poin pertama bagi Trawina Bandung Dan Bisa 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 Ini Bisa Terima kasih. Terima kasih. Jadi pagi ini saya ketemu tiga anak muda, usia 12 tahun ya, 14 tahun, 13 tahun, dan ini yang paling tua tapi 16,5 ya, 16,5. Terima kasih. Tapi kalian mau tahu enggak siapa? Kenalin dong. Saya Norman. Norman siapa? Norman Sebastian, Pak. Oh Norman Sebastian. Tapi lahirnya normal kan dulu ya? Normal, Pak. Ada pangkatnya, Pak? Bapak tanya dulu. Apa tuh pangkatnya? Kenapa? Riftu Norman. Jadi inget, jadi inget ya. Ya, nyanyinya gimana, Dibu? Oke, ini ada Norman. Kenalin dong? Halo, saya Coki Sitohang. Saya di sini karena diundang. Makanya saya hadir. Kalau enggak diundang, saya maksa datang. Nah, iya. Dan Coki Sitohang tahu kan? Iya. Dia penggemar kopi. Gitu. Yang terakhir? Gading Pranowo. Oke. Mana rambutnya udah... Udah mulai putih. Eh, motornya banyak dia. Motornya banyak. Tapi belum pernah ngajak motoran sama saya. Bapak, motoran? Eh, sorry ya. Punya kita. Wah, boleh tuh. Prediksi. Prediksi. Oke. Oh, kebetulan kita prediksi juga mau mampir, Pak. Prediksi, Pak. Grup motor saya, Andri Tolani, Omes, Nesta. Kita mau touring dari Solo ke Jogja. Nanti kita mampirin sini. Kalau ada kopinya. Nah, dulu dong. Dari Solo ke Jogja mampir Semarang. Oh, bagus juga ya. Kita mampirin. Oke, oke. Kalau kita mampirin. No, no, no. Jadi kita nanti buat tour diganti. Jangan Solo-Jogja. Joglu-Semar. Joglu-Semar. Jogja, Solo, Semarang. Oh, iya. Oke. Itu triangle yang sekarang lagi kita desain untuk wisata. Kita mau motoran. Ini boleh diminum, Pak. Jangan. Nanti dulu kan belum mulai ini. Minum dulu dong, yuk. Kopinya. Iya. Kita ngopi bareng sama orang-orang hebat. Saya mohon maaf, Pak. Saya lagi gak bisa minum. Orang besar. Kenapa? Lagi pakai masker soalnya. Ya, sebaiknya memang kalau mau minum itu, harus dibuka maskernya. Nah. Oke. Tapi kok kemanisan ya ini? Betul, Pak. Betul, Pak. Saya kasih kopi pahit. Kopinya pahit ya. Ganti satu lagi kopi pahit. Minta kopinya buat Mas Coki yang pahit. Ya. Saya gak bisa pahit. Kenapa Pak? Hidup saya dari dulu pahit, Mas. Masa sekarang mau manis sekali aja gak boleh. Kok kelihatan dari mukanya? Kok kelihatan? Iya, iya, iya. Nah, jadi pagi ini saya kedatangan tiga tamu dengan tujuan sama sekali tidak jelas. Siapa yang paling bertanggung jawab untuk menjelaskan? Silahkan. Oke. Kita mau silaturami sebenarnya, Pak. Nah, saya dari, kita dari West Bandit. Oke. West Bandit, Pompi Park Solo. Kita tuh tim basket, Pak. Tim basket. Tim basket. Yang akan berlagak di IBL 2022. Kebetulan tanggal 8. Eh, tanggal 15. Akan mulai pertandingan pertama. Melawan Raffi. Oh, itu Raffi basket. Tim basketnya Raffi. Dan nanti kita juga akan ada seri di Solo juga. Jadi yang main artis-artis ini? Bukan, Pak. Bukan, Pak. Profesional, Pak. Nah, ini Mas Tartan sebagai Vice Presidentnya juga. Nah, kita juga mau menyerahkan jersey. Mas Tartan? Basket, Pak. Basket, ke basket, Pak. Bukan, bukan. Belum Presiden bener, Pak. Belum, belum, belum. Basketnya aja. Vice Presidentnya mau minta doa juga. Karena ini salah satu perwakilan dari Jawa Tengah, Pak. Oke, mantap. Ini Pak, kita ada dua, Pak. Satu yang nomor 28, ulang tahun Bapak. Aduh, tahu-tahu. Wah, ada nama saya. Kalau di Amerika kan nama belakang yang disebut. Bukan nama depannya, Pak. Benar sih, ya. Hakim Olajiwon. Michael Jordan. Jordan. Ini Pranowo, Pak. Oh, Pranowo sama si Madurasa ini namanya siapa ini? Temannya Bapak itu? Oke. Oh, ini sponsor kita dari Herbal Institute itu dari Wonogiri. Oh, iya, iya. Oh, iya. Salah satu. Oke. Ini alamurasi Jawa Tengah semua. Terus depannya apa itu? Depannya West Bandit Komifar, Pak. West Bandit, oke. Ini bandit dari barat gitu, ya? Sudah bandit, Pak. West Bandit. Sudah pernah jadi bandit, Pak. Terima kasih. Berarti judulnya sebenarnya Team Basket Tobat. Iya, iya, iya. Iya, iya, iya. Bestaut ya. Di Bandit sekarang tuh, Pak. Nah, ini kita ada nomor satu lagi, Pak. Ini juga. Ini beda nomor, Pak. Filosofinya beda-beda, Pak. Ini baju jarsi. Aku keren. Yang ini nomor satu. Nomor satu, Pak. Mana Bapak adalah orang nomor satu di Jawa Tengah. Oh. Benar! Benar! Ada yang satu. Batu, Pak. Batu, tes langsung. Ini juga. Nah, ini nama depannya, Pak. Nah, ini nama depan. Oke. Tadi nama belakang, 28. Oh, iya, iya, Pak. Nama depan. Oke. Bagus ya, Pak. Keren. Ini nomor satu ini udah kita doain, Pak, deh, sekarang, Pak. Iya. Betul. Oh, ada sponsornya ini, ya. Loh, kok ketau, Pak. Ya, enggak lah. Kalau nggak ada sponsornya, gimana mainnya? Gimana menemukan jalan? Iya, saya kemarin ngobrol sama Pak Presiden. Ngobrol sama beberapa menteri. Waktu itu ada Pak Bahlil. Pak Bahlil. Tari investasi. Tari investasi. Ini cerita pernah menjadi manajer sepak bola, ya. Jadi, tanyain, gimana cari duitnya? Waduh, saya baru lihat. Serunya manajer-manajer olahraga. Betul, betul. Betul, enggak? Ternyata, waduh, gesit sekali ya. Ini, Pak, tugasnya nomor. Oh, iya? Iya. Pernah juga jadi manajer tim Nas Putri, Pak. Basket. Basket. Tim Nas Putri. 2019, Pak. Jadi, cari duitnya kemana? Keponsor, Pak. Ngerayunya gimana, sampai gulung-gulung gitu? Nah, jualan nama mereka kedua, Pak. Suka, Pak. Pak, jangan pikir cuma nama gubernur aja yang dijual, Pak. Nama kami juga sering dijual, Pak. Gitu ya? Dan lebih efektif jual nama kami, Pak. Lebih efektif. Karena kalau prinsip ngejual nama kami, lu jual, gua beli. Oke. Jual, beli. Iya. Tapi, dapat? Begitu dapat sponsor? Terima kasih. Terima kasih atas pelayanannya buat negara, Pak. Buat negara. Ini salah satu kita datang ke sini, tapi kita jual foto bapak, anak-anak. Kita udah disupport, Pak. Iya, 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 iya. Masuk. Iya, iya, iya. Tim perwisir itu. Iya, iya, iya. Jadi, kita, Tim West Bandit ini, Pak, kita baru 2 tahun. Di IGL. Tahun lalu, tahun pertama kami. Kami ada tim pertama yang sukses, pertama kali masuk di IGL, langsung masuk semi final. Langsung masuk semi final. Itu dugonya dari mana? Dari Jawa Tengah, Pak. Jadi, kolek-kolek itu, atletnya dari mana? Nah, kita kebetulan punya 3 pemain dari Jawa Tengah, Pak. Iya. Kemarin mereka baru main di pon. Jawa Tengah mengwakili, kita ada apa? Ada Habib, ada Yosua, sama Dandung. Oke. Baru kemarin selesai dari pon. Dan tim kita ini, rata-rata mudah. Ada 2-3 orang saya ini, iya lah, Pak. Siapa yang mau nonton, Pak. Karena habis lagi-habis lagi loncak, tah, hencok. Ambulan. 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 Jadi mereka ya, dari, dari, diambil dari mana-mana. Iya. Langsung main, masuk final langsung. Semifinal. Semifinal. Semifinal ya. Jadi kita mohon, tukungan dari Pak Banyar. Oh, kita dukung. Gimana? Langsung. Dari datang, saya nggak dukung. Iya, Pak. Dan nanti kalau saya nggak dukung, dimalu-maluin lagi, kan? Tuh, udah didatengin, nggak dukung. Oh, kita dukung. Iya, Pak. Betul. Iya, namanya juga, ini kan tim pertobatan gitu, Betul. Karena pernah jadi bandit. Waste bandit. Waste bandit. Waste bandit. Kami sebenarnya, ada nama belakang ya, Pak. Bukan tobat saja. Tomat kali, Pak. Tomat, ya? Tobat kumat, Pak. Jadi suatu saat bisa kumat lagi. Iya. Jadi jangan terlalu berharap lah sama saya, Pak. Jadi, tadi sudah diceritakan. Iya. Lalu, peran dua artis ini, ya. Ini dulu, Pak. Beliau presiden klub kami, Pak. Presiden. Presiden klub, Pak. Bapak Tianti, Pak. Jadi saya kasih presiden, dia bos saya, Pak. Bapak gubernur, kan? Saya nggak tahu, Pak. Bapak, saya nggak tahu. Saya tahunya, Pak, di Jawa Tengah. Nah, presiden itu, Pak Jokowi. Iya, iya. Ini kenapa presidennya ganti. Dalam kontestasi, ada presiden tandingan, Pak. Oh, gitu ya? Iya, Pak. Ini kami, presiden tandingan. Jangan gitu. Jadi, kemarin jadi presidennya. Saya jadi presiden klub. Bersama Pak Norman. Ini juga mendukung Waste Bandit, karena banyak kerja sama kita juga. Kemudian juga kita sudah ketemu sama Mas Gibran. full support. Mudah-mudahan juga nanti pas ketika ada seri di Solo, nanti tempat semua sudah bisa disiarkan. Oke. Kapan tandingnya, kapan? Tanggal 15. 15. Di Solo, 3 sampai 9 laret, Pak. 3 sampai 9 laret. Oh, masih nanti? Jadi, mulainya nanti di Jakarta dulu? Di Jakarta dulu, nanti di Bandung, terus pindah. Keliling ya? Keliling. Oke, oke. Kalau pas Bapak kosong, pas di Solo, mohon. Kalau bisa datang. Kosongin dong, Pak jadwalnya dong. Tanjah Gubernur. Iya dong. Bapak yang buka dong. Loh iya, kalau jadwal kan ngosongin sama enggak kan tergantung. Iya, betul, Pak. Gitu, Pak Presiden. Oke, ternyata Presidennya adalah Gading Martin. Coki, dalam setiap minuman itu ada pemanis buatan namanya. Oke. Saya lah pemanis itu. Walaah, sampai ya. Saya juga nggak ngerti peran saya apa di sini. Tapi karena Bapak nggak enak sama saya, saya diajak podcastin gini loh. Oke, ya, ya. Tapi yang jelas, saya simpatisan West Bandit Kombi Farsolo, Pak. Saya simpatisan. Ini kemenanganian. Simpatisan, Pak. Jadi cuma simpatisan. Betul, Pak. Kan banyak sangat terlalu penting, ya? Oh, Bapak keliru. Oh, keliru. Keliru sekali, Pak. Sangat sedang penting sebenarnya. Simpatisan. Kamu kok menjatuhkan mental saya, Pak. Jadi, Pak, sebenarnya simpatisan itu seperti pemain ke-6 lah. Di lapangan basket. Di lapangan basket. Mereka main berlima, tapi yang ke-6 ini, Pak, tugasnya satu, mendoakan. Oke. Dua, membunyikan cuitan. Oke. Yang ketiga, kadang-kadang memprovokasi. Oke. Yang ke-4, ketemu gubernur. Oke. Setelah ke-5 pemain dulu yang ketemu. Ini pemain ke-6-nya udah ketemu. Ini ke-6. Ini banyak pemain ke-6, ya. Ternyata cokit. Terima kasih, Pak. Saya sampai ketemu lagi. Jadi, lapangan paling berat mana ini? Yang biasa menjuara, Pak. Yang biasa juara itu paling berat, ya? Kan yang biasa juara itu ada SM dan BC. Oke. Jadi, itu yang dua itulah yang paling berat kita. Semuanya berat, tapi paling berat itu. Oh, itu menunjukkan sportifitas dan sedikit tidak sombong gitu, kan? Oh, iya, Pak. Tapi, tidak minder, kan? Enggak, Pak. Kita kan semifinalis. Oh, semifinalis. Kita juga percaya dengan tim kita, Pak. Iya, dong. Harus, Pak. Mesti percaya. Selain itu, kami percaya pada gubernur kami juga, Pak. Oh, iyalah. Gubernur kami karena ini di Solo, ya? Bapak. Iyalah. Memang mau percaya sama siapa, gitu kan? Daripada diusir dari sini, kan? Mesti percaya, gitu ya. Oke. Jadi, ternyata mereka, orang-orang bergulur dengan basket, tapi minum kopi. Yang kopinya ini, kita ada di sini, ya? Dan ini enggak tahu kopinya siapa ya? Pokoknya Salta Arzini. Mau tak sebutin, Pak. Tapi kenal ini enggak, Pak? Itu memang dipakai tebak-tebakan, dan yang bisa nebak dapat sepeda. Jadi, jangan bilang sama, ano? Atta, ya? Iya, iya. Beneran. Aku tak pikir Atta, ya? Iya, bener. Ini Atta geledek. Bapak itu terkenal, memang baik hati dan tidak sombong, ya, Pak? Kata si Atta. Tadi Bapak bilang di awal, ini enggak tahu punya siapa kopi, Bapak taruh sini saja. Saya punya barang gagangan, Pak. Bapak itu... Boleh enggak? Ditaruh ikon ke sana. Mana-mana kita taruh bawahnya, kalau mau jualan, kalalan toiban, ya, Pak? Pak, saya taruh nomor tipe konser di sini, boleh? Oke, boleh. Saya lagi cari jodoh. Pak, enggak ingin lagi. Gimana kalau soal basket kita selesai? Ya. Kita sekarang roasting. Nah, kemarin itu saya lihat, saya jarang nonton TV yang cerita-cerita selebriti. Jarang. Tapi pas ngantuk-ngantuk gitu, putar-putar aja enggak ada. Katanya mau balikin. Balikan, balikan. Iya, iya. Enggak, Pak. Oh, enggak. Tapi pokoknya enggak usah merah gitu. Enggak apa-apa. Pokoknya ini masih cepat jadi batik. Saya kan selalu menjaga hubungan baik, Pak. Oke. Demi anak ya, Pak. Demi anak ya, iya loh. Jadi enggak ya? Sejauh ini belum. Ya, belum itu kan seperti dapat. Bisa iya, bisa tidak. Patut diduga. Patut diduga. Nah, itu bahasa yang paling... Bahasa yang paling... Saya perlu ke amusnya ini. APH itu. Iya, ya. Bahasa APH. Jadi gitu ya. Jadi gitu, Pak. Jadi belum atau dapat? Dengan prosentase yang tinggi atau rendah itu? Sekarang masih konsumrasi ke pekerjaan dulu. Aduh. Halo, halo. Apakah ada di antara kalian yang nonton, ingin jadi istrinya Gading? Betul? Kalau Salat 3 kan? Iya. Jawa kan apa? Salat 3? Loh ini. Bapaknya dia sering kesini. Sering ngobrol. Iya. Keluar. Kalau orang Salat 3. Iya. Gimana, Pak? Ada kemungkinan jadi wali kota Salat 3? Siapa kamu? Jangan salah. Oke, Pak. Salat 3 itu kan kota yang paling toleransi Indonesia. Betul, Pak. Iya. Karena di sana suku apa, agama apa, dari mana asal orang itu udah sangat terbiasa. Bidang bina klep. Terus ada klepaskan Salat 3 wacana. Oh, iya. Kan di buku Solo. Bapak Salat 3. Tapi kamu tahu gak artinya Salat 3? Gak pernah dapet 10. Hah? Dapet 7 nilainya. Dapet 7 nilainya. Bener, bener, bener. Namanya juga MC, Pak. Biasanya dibenerin aja lah. Semua dibenerin. Dijelasin juga. Apalagi gak ngerti. Tapi saya sebagai temannya malu, Pak. Kenapa, Pak? Sampai dia mesti minta tolong ke Gubernur Jawa Tengah untuk mencarikan jodoh. Siapa, Pak. Padahal kawannya ini jago mencarikan jodoh, Pak. Begitu ya. Coba aja. Pernah dimintain tolong? Gak pernah, Pak. Gak berani, ya. Gak berani terbuka. Oke, jadi pesan yang mau disampaikan pada audiens. Ya, di acara ngopi bareng pagi ini. Apa ini pesan West Bandit ini? Minta doanya, minta dukungannya untuk West Bandit dan juga IBL Indonesia yang akan segera bergulir. Season 2022 di bulan Januari ini akan segera mulai. Jadi, mudah-mudahan juga dengan protes yang ketat. Sekarang kita bisa melaksanakan semua dengan baik. Pemain-pemain juga atlet semua juga bisa sehat terus. Kita akan ada bubble di beberapa kota. Jadi, mudah-mudahan semuanya aman, Pak. Minta doanya. Oke. Kalian nonton ya. Kalau saya nonton pakai ini, kira-kira... Nah. Iya, toh? Iya, toh? Iya. Bapak, nanti harus nge-sut lewat pertama. Oke. Dan habis itu pasti lawannya gantian datang ke sini besok. Untung kita ada di luar. Jangan diterima, ah. Oke. Nomor satu loh itu. Nonton besok basketnya. Serianya ada di banyak tempat. Ada di Jakarta. Turnya ke mana? Bandung, Yogyakarta dulu, Solo, Surabaya. Surabaya, Pasar, Sinanya, Jakarta lagi. Sinanya, Jakarta. Putaran itu akan mulai bergulir mulai bulan ini. Tanggal 15 dan nanti pas saat main di Solo, yang dari Jawa Tengah, tonton. Kalau boleh, kalau nggak boleh, nanti nontonnya. Karena kita akan selalu... Di hybrid ya? Hybrid ya? Ada di YouTube. Ada di YouTube. Hive streaming. Buat yang suka basket, tonton. Ada pemain-pemain hebat. Dan di belakangnya ada tiga orang yang hebat. Amin. Thank you, Pak. Ini thank you banget buat waktunya. Oke. Karena kita tahu sibuk, ya kan? Kemarin saking sibuk, yuk kerja aja dari warung. Oh, lo kata siapa? Aku melihat tiga, Pak. Saya begitu lihat Bapak kerja di warung, begitu, begitu lagi mengunggah, saya blok. Masa itu mau follow, Pak? Salah pencet. Jadi, Coki suka kopi? Gimana kopinya? Saya kopi, Pak. Jadi, kalau ini kopinya, ini Arabica, Pak. Iya, betul. Ada sem-nya, ya. Ini Arab maklum, nih. Kalau saya kopi harus pahit, Pak. Harus pahit. Kalau udah belajar, nggak enak pakai bula. Dan pakai bula itu meningkatkan risiko asam lambung. Iya, Pak. Kalau pakai kopi hanya murni saja, tanpa susu, dia malah menyehatkan. Malah menyehatkan, ya? Buat pencetan. Buat pahit-pahit gitu, ya? Yes. Tapi kan suka-suka lidah kita, kan? Betul, Pak. Betul, Pak. Suka-suka lidah, Pak Govenor. Setu nggak? Iya nggak? Saya setuju, Pak. Iya, setuju. Dulu saya dikerjain sama teman saya. Oh, iya. Jadi? Jadi dia bilang gini, kalau ngopi sama dia, saya kan selalu pilihnya kopi susu kental manis, cappuccino. Dia bilang gini, lu kalau ngopi kopi hitam dong. Sekali saya biarin. Dua kali dia ketemu lagi, ngopi hitam dong. Malah-lama saya marah. Saya bilang gini. Juga pukul langsung. Enggak, Pak. Saya kan orang yang nggak main pukul, Pak. Saya tikap. Saya bilang gini, eh bro, tujuan kamu sama saya ngopi apa? Dikatering. Supaya kita bisa ngobrol. Persis, saya bilang. Kalau kamu kritik saya dulu, kita nggak akan ngobrol lagi. Nah, sejak saat itu dia tobat, saya nyobain kopi hitam, sejak saat itu. Sampai hari ini. Nah, betul dia. Nah, dan sekarang udah nggak temenan. Ya, udah nggak temenan. Ya, Tuhan. Itu tadi nggak temenan. Kehilangan rezeki saya, Pak. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton, yang sudah hadir, dan yang sudah ngopi pagi hari ini. Dan makasih, saya doakan sukses. Amin. Semangat terus. Olah raga terus, yang penting. Olah raga. Dan hari ini, iya atau tidak iya, olah raga itu penting. Agar kita bisa jaga kesehatan. Minimal ya, imunitasnya adalah. Benar. Oke. Apa ini? Oh, kaos. Wah, kok. Kita kasih kaos. Kita juga dapat. Oke, jateng. Keren. Oh, keren. Apa? Tetap mboten korupsi, mboten ngakusi. Jangan korupsi, jangan bohongin orang. Iya, benar. Tidak korupsi, tidak bohongin. Jateng gayung itu, Pak Pak? Gayung itu asik. Kayak gini, asik. Jateng. Oke, Norman. Mohon maaf, Pak. Saya itu dilarang menerima sesuatu, Pak. Oke, enggak apa-apa. Terima kasih, Pak. Kalau suka baca, oh, saya kurang suka baca, Pak. Tapi nanti kalau enggak, anu aja. Mohon maaf, ada bohongin enggak? Minta tanda tanda. Bungkus kacang juga bohong. Jangan, Pak. Ini kami semua membaca buku, Pak. Saya terakhir membaca buku, Pak. Bikin saya nangis, Pak. Buku tabungan. Oke, berat ya rasanya ya. Cepat turun ya, Pak. Ilangnya, ilangnya cepat. Ampun. Sampai jumpa di video selanjutnya.